jadi hari ini kita bakal men-unboxing ini kayaknya buat di laptop deh pendingin ya jadi pendingin laptop itu sangat penting temen-temen karena ketika laptop kalian kepanasan itu bakal menyebabkan VGA ya VGA kepanasan dan itu menyebabkan laptop kalian rusak dan jangka panjang dari laptop temen-temen itu bisa memendek atau biasanya kalian sering namanya hang atau tiba-tiba laptop kalian mati itu kadang-kadang suka kepanasan jadi tidak hanya kita perlu bareng ini pendingin laptop dan kita langsung sama lama-lama dan kalian udah tahu juga kan fungsinya itu bakal membuka gitu kan ini kita buang dulu ini dia yang gue beli ini merek software nah ini cukup unik sih barangnya ini kalian cukup unik karena ini kipasnya bukan di bawah dari laptop terbiasa rem ini yang suka main game editing video ataupun yang kalian yang memerlukan jangka waktu laptop kalian hidup dengan anak atau mengangkat software berat kayak live streaming main game itu kan pasti berat dan itu memerlukan ini sebenarnya ada dua tipe kipas nah ini kalau ada satu kipas yang kalau kalian lihat di bawah sini ini namanya kipas yang buat pendingin di bawah dan ini gue beli pendingin yang buat di samping nah ini hanya ini kayak dengan pengen-pengennya ini hanya cocok buat di samping sini dan kita nggak semalam aja nah itu langsung-langsung ini buka guys nah satu ini karet dua karet lagi tiga eh menurut gue karetnya berbeda ukuran ya teman-teman ayo jadi terserah kalian mau pakai yang karet mana bebas eh oke ini buat kayak ngidupin pendinginnya dan dalamnya ada bubble oke boleh 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 tak ada apa lagi kalian dapat penduduknya oh buat dibawah laptop kalian dan ini kayaknya lebih tepatnya ke lem ya gua kagak tau ini lemnya ntar dimana sih tapi ini kita buka aja langsung dan gua gak nyangka banget sih bakal segede ini guys kira bakal kecil gitu ini ini dapet ini semacam manualnya interaksi ini cara-caranya deh berhubung gua kagak ngebaca syarat-syaratnya jadi kita bakal kembali langsung ya kalian yang pertama kalian bisa lihat ya guys jadi disini ada kayak semacam lubang lubang kayak pengantar panas nah ini harus kita dinginin pakenya ini gimana caranya guys jadi kalian bisa carilah intinya yang mana itu yang terlalu pas gua kagak tau kini kita pencetin di bagian sini temen-temen ini kayak ada semacam kalau kita ganteng dari barangnya keren sih gokil sih oh ini disini temen-temen nah jadi ini ada pencetitnya ini kita pasang dulu temen-temen ini karetnya udah dipasang sekarang ininya kita pasang dulu perlu tenaga sedikit oke gua bingung sih cara matanya eh emang ini kuat kayak gini eh terbaliknya sih bingung sih paham gua ribet banget lah kayak gini unboxing paling bingung ya berhubung kayaknya nggak bisa dipakai ini jadi kita taruh dulu guys nah biarinlah rentak-rentakan demi kalian guys eh ini udah sekarang kita pasang sini oke udah ngelokinnya di samping temen-temen ada colokannya disini wah keren sih ini jadi dingin ya gitu guys dan disini anginnya anget sih karena kan keluar dari dia nyaring dari mendinginnya nih oh jadi fungsi karetnya itu biar biar anginnya luana-mana guys biar dia lebih kencang cuma yang disayangkan karetnya apa begini oke apa boleh 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 jadi kan udah sekian kayak tadi kayak masang-masang tadi gua udah lama banget itu gua akhirnya bisa juga inilah tidak membaca dulu dan disini kalian bisa lihat sini dia menyedot panasnya dari lab dan disini ini bagian ini bagian ini nah jadi kalian bisa lihat guys disini ada kayak semacam salukannya ini ini masinya ini pengaturnya biar dingin guys ini untuk apa anjir gua kagak tau ini untuk apa ini untuk apa dah dari buku panduannya ini buku panduannya bisa apa ini setelah gua cari-cari gitu kan buka tutorial buka ya semuanya gitu nah jadi kalian masang karet ini karetin kalian enggak perlu terlalu kencangan nanti nempel aja dah seperti itu dan ini ini hasilnya ini ini putih ini buat apa ini adalah kalangan gua sebenarnya ya rata-rata sih taruh di meja ya tapi karena gua emang dipakai buat editing kayak tinggal tidur dan itu ngerender itu kan berat banget kan jadi gua double lah kipasnya kalau cuma bermain game ya ya iya semoga aja ya ini cukup lah kalau kalian tanya ini rasanya gimana enggak gan rasanya ini ya anget lah panas dari led tersebut keluar gitu dia kayak narik dari panasnya terus kalau dan kalau misalnya ini gua lepas nih apakah dia bakal dingin ya dingin dingin kayak kita ketika orang tempelin ke bagian yang panas itu bakal anget nah selesai di sini kalau kalian lihat ada semacam puterannya puterannya ini fungsinya ini eh buat kecepatannya jadi semisalnya nih laptop ini kayak yang ekstrak kalau ngeditnya dikitnya terlalu berat ya ketika ngekstrak tuh perlu hasil yang maksimal dan semua pasti fungsi berjalan nanti kalian cepetin kekurangannya suara semacam cipas nah ya kalian suara cipas guys nah gitu ini cuma ada satu gua yang gak tau ini jaringan belak-belak tadi yang gua buka itu gua gak tau sama sekali fungsinya gua udah coba nyari-nyari kagak ketemu mungkin kalian ada yang tau bisa kalian tulis di kolom komentar jadi videonya sampai sini aja guys makasih buat kalian udah nonton dan thank you dadah